Totalitas pengabdian terus dilakukan oleh anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra atau yang kerap disapasah. Bekerjasama dengan Balai POM Provinsi Jambi melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kepedulian dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat, makanan, dan kosmetik aman terus ditingkatkan dengan kesungguhan. Berikut liputannya. Terus-menerus literasikan ceklik demi kesehatan masyarakat Jambi dilakukan oleh anggota fraksi Gerindra DPR RI Sultan Adil Hendra. Bekerjasama dengan Balai POM Jambi guna tingkatkan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Sosialisasi tersebut dihadiri langsung dan dibuka oleh Sultan Adil Hendra, anggota Komisi 9 DPR RI, Kepala Balai POM Jambi, Fuah Nifarid, tokoh masyarakat, tokoh pemuda kota Jambi, dan para peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik aman. Dalam paparannya, Sah yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi dan Bapak Vaksin Jambi ini menyampaikan, ingin masyarakat Jambi hidup sehat demi hal tersebut melalui masyarakat, terutama yang berada di Telanepura dan Danau Sipin, dapat terus disosialisasikan ke masyarakat. Masyarakat harus cerdas dalam memilih obat, makanan, dan terutama soal kosmetik. Dengan menerapkan cek klik, yaitu cek kemasan, label, dan izin edar, kadar luar say, yang terpenting ada logo serta izin dari balai POM. Dengan menjaga kesehatan sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul. Tidak henti-hentinya mencerdaskan masyarakat agar mereka tidak salah dalam memilih makanan, obat, maupun kosmetik. Jika salah, ini akan mengakibatkan jangka panjang ke penyakit-penyakit yang suluh sangat didirita masyarakat, dan ini masyarakat nanti akan kehilangan jati diri kecerdasannya karena mengkonsumsi yang bukan sesuai dengan apa yang digariskan oleh balai POM. Alexander Kepala Balai POM Jambi mengatakan kegiatan sosialisasi bersama anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adil Hendra ini dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait obat, makanan, dan kosmetik yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Ini kita melaksanakan kegiatan komunikasi informasi edukasi bersama Komisi IX DPR RI Bapak Sultan Adil Hendra dalam rangka untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, sejarah informasi terkait dengan obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, tokoh pemuda kota Jambi Ihsan Maulana Putra mengucapkan rasa terima kasih kepada Sultan Adil Hendra dan Balai POM Provinsi Jambi atas kesempatan mengedukasi masyarakat dalam memilih makanan, obat, dan kosmetik yang aman dan diharapkan dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sah, Selatku Anggota DPR RI, Komisi IX dari Partai Keringra dan Balai POM Provinsi Jambi yang telah mengundang warga dari Sorosipin dan Buluran Penali untuk mengikuti kegiatan sosialisasi motivasi ini agar masyarakat tahu bahwa obat, makanan, dan kosmetik yang aman itu seperti apa. Jadi ilmu yang didapat pada hari ini akan kami teruskan kepada masyarakat.